Sementara itu jagoan kecil pasangan Ardina Rasti dan Aridwi Andika yang bernama Anara Langit ternyata juga sudah memiliki banyak penggemar. Melihat antusias yang besar terhadap sang putra, Rasti pun akhirnya memutuskan untuk membuatkan Instagram pribadi khusus untuk berbagi momen-momen lucu Anara. Lalu bukan aku sih, sahabat-sahabat pada bilang, bikin-bikin-bikin, pertama bikin keburu diambil orang nanti namanya kan suka ada akun-akun palsu gitu kan. Terus bikin, terus tiba-tiba baru posting satu terus diteror nih sama para auntie dan uncle online-nya yang bilang kalau Anara penakan online semua kayak mana-mana-mana gitu. Terus aku mikir juga, ya namanya ibu pasti bawahnya pengen foto anak mulu ya, terus tapi kalau taruh di Instagram takutnya orang, apa sih nih gitu posting itu. Terus akhirnya aku pisahin aja sendiri dan ternyata kayaknya emang fansnya jauh lebih banyak dia, jauh sih. Kadang cuma datang ke Instagram aku atau ke bapaknya cuma, kok gak posting lagi sih di Anara Langit gitu, cuma gitu doang gitu. Lucu sih, bahkan ada yang ekstrim-ekstrim yang kayak gak ngefans sama ibunya tapi ngefans sama anaknya, oke, siap gitu. Melihat perkembangan Anara yang mengemaskan di usianya yang hampir menginjak 4 bulan, Rasti pun tidak menampik jika dirinya merasa bersyukur banyak yang memberikan perhatian pada anak sematawayangnya ini. Bahkan tidak sedikit pula tawaran endorse yang menghampiri putranya. Kan kita waktu ngelahirin dia pakai teknik hypnobirthing kan gitu, terus semenjak dia lahir gitu udah banyak yang akhirnya kayaknya berminat dan nungguin perkembangan dia gitu, jadi kita sih bersyukur ya. Kita bersyukur lah kalau emang banyak yang menganggap Anara nih bikin banyak yang mau ngasih kado.